Oh iya katanya Kang Dadang bikin apa proyek besar Kang katanya di pemerintahan bikin apa Kang Gapura 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 dimana tukang Pakuan Subang Oh Pak KDM di Bumina pengitanya di pendopo di pemiliki di mana oh di desa Oh Kepura teteknya orang-orang Cibuntu dinas lingkungan hidup dinas lingkungan hidup di spora bareng sama Kang Dhani lagi bikin ini ya kerajinan dari cipu katanya dari bahan bambu nih Cibuntu ya Desa Cibuntu Wanayasa Kabupaten Purwakarta tepatnya di Kampung Bonjong Honjek Menteri ya tuh Masya Allah ya dari Pasandi itu ini dari ini dimana Kang dapatnya di Bandung di latihan di mana latihan di Purwakarta ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sebang tulang yang kedul selamat berjumpa kembali dengan saya Hanif di channelnya pedesaan pedesaan di wilayah Subang Jawa Barat dan sekitarnya sahabat-sahabat mau tahu enggak eh sekarang saya berada dimana sekarang saya berada di kampung Wajong Honde ya desanya desa Cibuntu nah disini ini ada pengrajin katanya sahabat jadi saya enggak mereview perkampungannya sebab di video-video sebelumnya konten-konten sebelumnya sudah ada konten tentang kampung Cihonja ini kampung Bajong Honde ini ya jadi saya akan sepi ataupun mereview tentang pengrajin bambu ya bambu anyaman dari kayu eh dari bambu katanya ya namanya Kang Dadang di sekitar sini ada dia tinggal sahabat Oke sahabat seperti biasa ya tetap tonton cimak video-video sampai di tas jangan lupa untuk mendukung channelnya dengan cara menekan tempat sampai like dan share yuk kita gaskin sahabat nah di daerah Bojong Honde ini Kampung Bojong Honde ya katanya ada pengrajin dari bambu ya entahnya eh katanya sebelah sini rumahnya kita sepil ya tempat dan cara membuatnya apa yang dibikinnya juga ya katanya dari bambu kerajinan sahabat Masya Allah ya suasana seperti ini masuk ke dekat pengrajin nah ini pada ngumpul-ngumpul sahabat kamarana teh ngawas Oh aneh tuh ya rilis ya sahabat mojang-mojang di kampung ini bambu ya entah nama apa entah kerajinannya apa saja nanti kita sepil ya seperti apa nah ini ada nih orangnya lagi bikin apa ya namanya Kang dadang ya rumahnya masih ini panggung ya sahabat masih asri Hai Assalamualaikum Kang salam baru juga ada mana on it aduh sibuknya Oh iya Pak nama kotak tisu serengkang dadang itunya Oh karena dangan salam Iya salam kenal serengkang Hanif ya di Subangtunan Kidul mohon kotak tisu itu Pak Oh juga nama kotak tisu itu ayah pesanan pangitanya Oh ya udah sekolah Oh budak sekolah jadi dianyam orang-orang pengekoran mohon-mohon mohon-mohon siur ada melakang segera pas sabar hal-hal saya 40-40 lumayannya hijg pengerjaannya lumayannya maksudnya bintang kenging opat tuh kenging opat berarti sebarat di internet dapat bukti berada sepuluh waduh nanti iya pati sama meh bulan puasa kamari dua bulan deka puasa dua bulan deka puasa eh ada melantik ini bahan dasar bambu sedaya nanya kan bahan-bahan juga ya lagi dijemur nih dari bambu semua sama selain tempat tisu apa aja Kang yang dibikin ayaman hias batik bikin huruf batik bikin huruf eh ya merenang eh gelas nungkar itu tetakan gelas tetakan gelas balas terang balas terang umpana modanya sementara sarang tutup closing yang ngertanya yang nah menyebabkan tapi tep promosinya teranggitu kumahah Tang Gode biasa ayah pesanan gitu sexyweweイ di Facebook Oh gaduh grupnya nya grup PA di ekonomi kreatif Luakarta Oh ya katanya Kang Dadang lu bikin apa lu proyek besar Kang senang katanya di pemerintahan bikin apa Kang enggak pura-pura-pura dimana tukang di Desa Cidaya Sampaka terus di Pakuan Subang Oh Pakuan Pak KDM di Bumina pengen tanya di pendopo di sesuai memiliki di mana oh di desa Oh kepura teteknya orang-orang Cibuntu emana wetis uradi Subang itu punya kadinya pesanan tuh Pak Deddy itu Pak Deddy ini pengrajinnya nih kalau Pak Deddy melihat pasti nih pengrajin dari Gapuranya di di wilayah Pak Deddy ini dimasuk rumahnya ya perkampungannya ya itu selain itu dimana lagi Kang di kantor-kantor ada ada di spora dinas lingkungan hidup dinas lingkungan hidup di spora pulau karta ya sahabat tuh seperti ini lah ya katanya banyak piagam ya Kang Alhamdulillah tuh udah banyak piagam nanti kita lihat ya spil ke rumahnya seperti apa-apa aja ya piagam-piagam dan eh kerajinan yang dihasilkan dari Kang Dadang ini eh Kang Dani ini ya nanti kita lihat ya ke dalam pun terkangnya jadi ngawake ya jadi ngeriwa hahaha nah ini hasil dari bikinan Kang Dani nih buat tempat tisu ya dan dirumahnya juga mau nunjukin nih karya-karyanya beliau nih ah nggak usah dibuka kan gitu eh Kang di sepi langsung weh nah ini karya-karyanya nih dari hasil kerajinan bambu seperti ini ya naminan pencuk nasi Oh ini pincuk nasi artinya sahabat pincuk nasi nah ini tetapkan buat gelas nih dari bambu juga nih ini tetap tempat kupen pinsil ya sepidol pinsil dan ini anyaman hias apa ini namanya hias batik banyak kan hias batik seperti ini tuh batik sanca batik sanca ini batik kotak batik daun sama ini nyiru ya dari bikin batik juga Hai dan ini tuh piagam-piagamnya tuh banyak ya yang beliau proleh di dalam juga banyak katanya piagam tuh nah seperti inilah pembuatan eh hasil karya dari Kang Dani nih dari eh Desa Cibuntu ya Desa Cibuntu Wanayasa Kabupaten Purwakarta tepatnya di Kampung Bonjong Honjek dan Kampung Bonjong Honjek pun termasuk kampung wisata ya Desa wisata jadi rumahnya itu banyak panggung-panggung semua sahabat tuh gua lihat ini di rumahnya Kang Dani ini seperti ini semua ya jadi sih semua itu panggung semua rumahnya sahabat Masya Allah ya Nah yang mau bikin bisa lewat WhatsApp Kang Dani ya nanti saya simpan di deskripsi nama IG nah nama Facebooknya juga ya silahkan tinggal di DM saja kalau pesan apa-apa saja nih tapi pesannya harus inden dulu sahabat seolahnya pengajarannya lumayan memperlukan waktu nih tuh lihat Masya Allah ya penghargaan dari mana aja kan nih ini banyak banget dari Sandiaga Uno Oh Pak Sandiaga Uno pas ini ya jadi Pak Menteri ya tuh Masya Allah ya dari Pak Sandi tuh ini dari ini dimana akan dapatnya di Bandung di latihan dimana latihan di Pulau Karta ini kepatian di Pulau Karta gedung Yudhistira gedung Yudhistira tuh surat izinnya NGB surat izin NIMB NIMBT pembuatannya tuh nomor induk perusaha jadi akamah ikutan kelompok itu ya usaha kreatif itu ini udah diberdayakan ya sama pemerintahan di Kabupaten Pulau Karta resmi ya dan peralatan juga menggunakan mesin juga adekan ini mesin nangkangnya si bubut Oh mesin bubut bubutnya ini kangen nama-nama oh jadi biar halus biarnya bentuk itu dibubutnya jadi ada mesin bubutnya sahabat bulatnya biar rata bulatnya biar rata ya jadi ada pengukur jangan ini kalau dibubut itu lain beda aja sama manual ya jadi bentuknya simetris gitu ya bulatnya itu sebut bulat simetris nah beginilah ya keadaannya seperti ini sahabat pengrajin sudah terkenal nih di Pulau Karta dan Subang ya sahabat sudah go go internasional juga hehehe alhamdulillah tos dikos malaran ekspor mohon ke Singapura Oh akan ayo cek ayo tetang adama tep ekspor tercancang siap otacang siapnya batu taca siap tenaga nanya harus dipersiapkan alat-alat gitu ya jadi belum siap ya kurang harusnya ada bantuan laginya terus ada semacam pelatihan lagi buat karyawannya bikin karyawan jadi kalau ekspor makan harus banyak ya banyak jumlahnya itu dipertemukan di kedutaan Singapura terus dipertemukan di kedutaan Singapura ya hari jadi Krakarta um iya 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 sahabat bel ngobrol-ngobrol tentang proses pembuatan ini dan semacamnya segalanya kita sambil ngopi 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 santai di rumahnya Kang Danindadang di mana kangen tempatnya Bojong Hoonje Kampung Adat Kampung Adat Bojong Hoonje Desa Sibuntu Kecapatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta maksudnya Pulau Kata Selatan berarti ini ya Pulau Kata Selatan nih sahabat sepertinya keadaannya tuh makanan juga asli khas dari daerah sini nih namanya Kak Makan kalau di sini namanya kerwal kerwal sanes iya sanes Roda Bigi yuk Derman beda daerah beda namanya beda daerah beda namanya padahal bahannya sama ini kerwal namanya dari bahan terigunya dulu terigu selalu gudangnya udah pada kenal mungkin ya kalau itu kan alat-alat kayak mesin-mesin itu dari mana kan dapatnya kembali itu disumbang dari perekonomian kreatif berarti dari Kabupaten Kulakarta Kabupaten kan selain kerajinan akan apa aja kan usaha perekonomian pengusin manggung 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 maksudnya eh danggut jadi penganggut oh danggut akan memegang apa kan gendang rampak Oh kenang rampak bisa kenang jadi ada kenang di sini kan ada mana saya pegang bisa di ini nggak nah sahabat selain dia pengrajin juga nih ternyata eh pinter main gendang sahabat jadi eh ikut ikut grup ya ya ikut grup grupnya nama grup depongannya apa kan depong apa dangdut dangdut oh dangdut kongdut kayaknya merenya kongdut kongdut namanya grupnya kenapa kan di Espira Oh namanya Espira asli didi tanggulun kok terjadi orang Subang tuh orang Subang tuh gabungnya pebuaran pebuaran Cipendoy 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 Ciri Yati tarjati meronadi woh mantep tuh jadi sama orang Subang sudah ini udah bersahabat ya sama bersahabat lagi tapi udah jadi partner usaha ya jadi yaitu selain ini bikin sendiri kan beli Oh beli tapi bisa bikin ini dengan kenangnya gini bisa kok bisa bahannya Oh ya itu ada tuh dibawah sahabat luar saya tunjuk nih tuh tuh itu bahan eh buat bikin gendang juga itu sahabat dari kayu tuh jadi segala bisa dia selain bikin kerajinan juga bisa memainkan musik termasuk kendang nah seling rana oleh Kang suling Oh suling bisa cuma kemarin bikin suling sama main insuling juga bisa sahabat tuh penggambelan calung tapi mau jadi suaranya gandeng soalnya jangan dilakukan lah sudah sudah punya elat seperti ini jadi jago kendang ya ke sini udah masuk dua grup kesenian grup kesenian dari Kalijati ngeleng apakan apa lagi Espiranada Espiranada ada ke sahabat jadi kalau ada Espiranada yang ngenang itu suka seakan ini pasti akan ya masih ikut semuanya kalau dari Cibatu paling maha Dewi dari Cibatu maha Dewi tuh mantap pokoknya ya jadi sebab bisa dia disebutnya multitalenta eh multitalenta tuh kalau lagi sebutnya ya jadi segala bisa bisa bikin kerajinan dari bambu juga bisa ke art-art musik jangan-jangan bisa di ini juga nyanyi ya nyanyi mah enggak kok enggak hahaha juga kalau nyanyi orang dites nyanyi gitu mantap kan suling gak di cowok baru udah aku udah enggak ada ya suri nguling ini sahabat bicara-bicara sama Kang Dadang ya eh pengrajin dari ke bambu asal dari Boko Bojong Honje Desa Cibuntu Kecamatan Manayasa ya Kang eh malami kayaknya kamu pamitam mohon akan di dia Cing suksesnya Cing sehat semuanya eh wujan ketemu ding kayaknya Insya Allah beli KDD Pemi Ayah mengenka daerah denyekannya Oh ya antas oh malam Assalamualaikum salam ke keluarganya Hai memasuki perkampungan pengrajin dari bambu ini melewati perkebunan seperti ini sahabat Hai jadi perkampungannya seperti ini rumahnya itu eh jarang-jarang ya nggak berdekatan dan rumahnya Masya Allah ya di sini panggung-panggung sahabat jadi nggak ada yang menggunakan tembok ataupun bangunan permanen beton ya sahabat pokoknya suasana asri adem berada di kampung Bojong Honje ini sahabat Oke sahabat mungkin itu pertemuan saya ataupun sepil tentang pengrajin bambu yang berada di Kampung Bojong Honje yang berada di Desa Cibuntu dan saya bertemu langsung dengan Kang Dhani tadi ya Hai Oke saatnya Kang Hanif untuk berpamitan semoga informasi ataupun eh vlog kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya saya Hanif unduri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hundred and φanника kemudian Tidak 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 Bed�